Hai sahabat LugasTV, jangan lupa dukung channel kami LugasTV dengan cara like, komen, share, and subscribe Terima kasih Kegiatan hari ini adalah kegiatan penyelenggaraan pelatihan LAS Untuk masyarakat Suralaya, dimana ini diikuti oleh pesertanya kurang lebih 10 orang Dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat tentang pengelasan Karena kondisi kita, wilayah Suralaya adalah wilayah industri Yang dimana nanti mudah-mudahan setelah mereka mendapatkan hasil pelatihan ini dan mendapatkan sertifikasi Mereka bisa bekerja di lapangan atau di industri yang ada, khususnya di wilayah Suralaya Harapannya Pak Lurang ini ke depan, apakah ada lagi untuk pelatihan seperti ini? Mudah-mudahan ada, dulu kita pernah mengadakan pelatihan AC juga Sekarang pengelasan, nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa Adakan kegiatan yang lainnya seperti pelatihan K3 Ataupun yang lainnya nanti yang bisa men-support untuk masyarakat saya Peningkatan SDMnya dan kita masukkan mereka ke perusahaan-perusahaan yang ada Untuk pelatihan ini Pak, untuk diarahkannya itu Pak Nah setelah mereka mendapatkan sertifikasi atau lainnya Mereka itu diarahkan untuk ke industri atau untuk mereka, untuk usaha? Tentunya saya berharap dengan adanya pelatihan ini Peserta bisa dengan fokus mengikuti pelatihan Tentunya ini suatu bekal bagi para peserta sendiri Baik itu untuk membuka usaha di lingkungan masing-masing Ataupun nanti persiapan untuk ke jengjang industri yang ada di sekitar wilayah Lebak Gedi ataupun Kecampatan Pemurak dan Umber Cilegon Pak, ini ke depannya nih Pak, harapannya tentang diadakannya pelatihan ini Harapannya apa sih Pak untuk para peserta di Dikini Pak Dari laluran Dikini Pak, harapannya ke depannya? Ya harapannya mereka bisa mengikuti dengan fokus Bisa mengambil manfaat dan dari pelatihan tersebut Karena memang ini suatu bekal buat mereka sendiri tentunya Untuk mempersiapkan diri, keterampilan mereka Dan ini pun bisa menjadikan peluang usaha bagi mereka sendiri Selain untuk nanti bergabung di industri-industri yang ada di wilayah sekitar Selamat siang Mas Ya selamat siang Dengan Mas siapa Mas? Kalau boleh tahu Abdullah Nasehuluan, bisa dipanggil Naseh Untuk kegiatan ini Mas, di kelurahan Lebak Gede ini Kira-kira untuk jumlah peserta sendiri berapa ini Mas? Ini untuk jumlah peserta, kali ini itu ada dari kelurahan Lebak Gede 10 orang Dengan kelurahan Suralaya 10 orang Jadi total 20 peserta Untuk materi sendiri berapa hari? Dan untuk praktek itu sendiri berapa hari Mas? Untuk materi kita 2 hari Untuk praktek 8 hari Untuk prakteknya Mas yang diberikan Itu kan tadi disebutkan dari pelatihan untuk bisa praktek dasar ya Mas? Itu jenisnya dari material itu sendiri Seperti apa Mas? Apakah memacu untuk ke pengelasan industri? Apa wirausaha lagi Mas? Untuk saat ini Kalau untuk saat ini Kalau misalkan material itu Arahnya ke wirausaha Untuk dasar pengelasannya mungkin sambungan lurus Sambungan T Dan sambungan V Tapi kalau misalkan material memadai Untuk ke arah industri Kita belajar dasarnya Mulai dari buat rigi-rigi Penebalan 1F, 2F, 3F Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!